Intro Oke masih di ini baru empat Masih semangat Kembali Mana suaranya Top lah ya Kita sapa lagi ya Yang tadi yang belum dimana kiri sama kiri lagi ya Yang kiri coklat dari mana Suka tani ya Kamu gak adain barang orang Itu suka tani Kalau aku suka sama kamu Kalau kamu suka aku Tapi aku suka itu Cinta aku bertepuk sebelah tangan Sabar Kalah bukan kalah Tapi kalah mundur satu langkah Untuk menuju 10 kilo ke depan Iya Itu lomba memanah itu gitu dia mundur Tapi akan melesat menjauhi Allah Wah Betul Yang kiri dari mana Papus Triwijaya Triwijaya Universitas Triwijaya Triwijaya Om Kampus Kapan berdirinya Apa Kapan berdirinya duduk Orang ditanya maksudnya bukan duduk apa diri Kampusnya apa Swasta negeri atau dicurigai Oke keren Sukses selalu Saya doakan ya Ada yang jadi menteri Ada yang jadi presiden Ada yang jadi kapoli Panglima TNI Kasal Kasal Tapi rajin belajar Kalau melesat Jadi kepala bagian penitipan helm Eh jangan dong Kembali galak Senang saya kalau melihat anak-anak Sukses-sukses berhasil Iya Kalau kamu kan Aduh ya Kamu udah ikut saya hampir 20 tahun Tapi kondisinya Memperhentinkan Ini seolah-olah aku gak bisa ngajari kamu Kenapa kamu gak bisa ngajari Kamu konstruksi dari awalnya Konstruksi tahuan lahir Berat Dasarnya berat Sabar ya teman-teman Tenang aja nanti Aku yang jadi guru kalian Nanti ke lab Kamu gak tau Kamu gak tau hasilnya Lebih parah dari saya Maaf izin mbak Ayu Anggain teman-teman saya Usah nyari iburan Iya Belum gak nonton kayak gini Dia mau nonton Apa membayar Masuk bahana membayar Kamu punya duit Duitnya mending untuk beli beras Tumak Ada suaranya Ada suara Aku paham Kalau kesamu aku paham Ini udah dikode loh laptop 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 Tumai bro Mas Rivo Cahyono Sang kolektor benda pusaka Wow Ini gak sembarangan ini Auranya itu Auranya itu Kabarnya Kabar 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 Apaan orang laptopnya sebelah situ yang diusap-usap Sanggih Ini dipegang sini ini bisa gerak Coba pegang disini Oh yang gerak beda Melakukan pencarian pusaka hingga menyelam dengan alat-alat yang kurang memadai Kita lihat videonya dulu baru kita mungkin Luar biasa ya Luar biasa ya Keren ya Kediving itu Ini gak sembarangan ini Nah video tersebut Mas ini sedang mencari pusaka apa Iya Gini mas Itu sebenarnya bukan saya pribadi yang nyelam itu mas Saya ini ada Apa Kita ada tim yang namanya di daerah jombang itu tim kebo marcuet namanya Jadi mereka ini Bo mar Marcuet Marcuet Marcuetnya saya Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mencintai budaya Mencintai benda-benda bersejarah Dan sehari-harinya memang Pekerjaannya dari pagi sampai sore itu Menyelam mencari benda-benda bersejarah gitu mas Dan saya memfasilitasi mereka dengan membuat video Karena kehidupan mereka itu sangat sederhana banget gitu kan Dan banyak sekali orang gak memperhatikan Karena kadang-kadang orang hanya membanggakan penemuannya Tapi gak pernah memperhatikan siapa penemunya gitu Oh iya benar Betul Mas Ribu ini mas Benar Ini menghargai tenaga orang Betul Bagus ini Jangan cuma lihat hasilnya Jangan cuma lihat hasilnya Luar biasa Kristalisasi keringat orahnya Wow Ika mungkin ada yang banyak Tapi boleh titip salam gak Mas sama temen-temennya Bilangin ya Jangan cuma laut aja yang diselami Tapi selami juga hati Masih Masih aja masih jualan Jualan Jangan agak banget ini Udah deh aku mau nanya serius sekarang Ini mas yang dibawa nih sebenarnya apa sih ini Oke saya ini mas Ini benda apa terus dari zaman mana gitu Pantesan tadi gak ada aura yang Iya itu pedang samurai Oke jadi ini adalah hasil temuan dari temen-temen di jombang ini tim kebomar cuet Ini sebenarnya adalah pedang tartar mas Aku boleh pegang gak? Ya boleh Ya pegangnya seperti itu benar Pedangnya panjang Jadi ini adalah pedang Bahas bahas Nah emang Apa gimana mas? Di sini ya pegang ini Oh pegangan Oh ada Tangan kanan dong Oh salah gini ya Oh harus pegangnya juga ada tata caranya ya Jadi ini adalah pedang tartar mas yang ditemukan di sungai berantas Sungai berantas Ya kalau di dalam sejarah itu Tahun 1200an tentara Yuan dan Mongol itu pernah mau menyerbu tanah Jawa Dalam pemerintahan Jaya Katwang pada waktu itu dihancurkan sama tentara Majapahit Sebelum ada Singosari ya Dan ada 5.000 tentara Mongol dan bangsa Yuan itu yang tenggelam di seputaran sungai berantas Sampai di Tuban dan daerah sekitarnya gitu Dan ini adalah temuan yang kita selamatin lah Mas Ada secara-nya 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 Oke Jadi ini diperkirakan tahun 1200an mas 1200 1200 kemungkinan udah sekitar 800 tahun ya Wow Tapi Mas Motivasinya apa sih sampai nyari pusaka seniat itu Apa gitu yang mendasari mas Riva untuk mengoleksi benda-benda pusaka Duduk apa berdiri nih Di belakang stup Ini mau ngobrol di mana Duduk aja deh Duduk Duduk lebih enak mas Apalagi duduknya di pelaminan Silahkan silahkan Berminat silahkan Silahkan Berminat Bisa dicoba 3 bulan Gak cocok Kebalikan Ke toko besi terdekat Emangnya barang bangunan Silahkan mas Riva Jadi mbak Mbak Wika Apa Pustaka Nusantara itu adalah Peninggalan budaya yang sangat berharga Bahkan UNESCO udah mengakui bahwa Keris itu termasuk Warisan dunia gitu kan Dan Indonesia yang memegang istilahnya label keris itu di Indonesia gitu Wah Jadi Jadi Motivasi kita sebenarnya karena Semakin ke depan ini banyak sekali orang Yang memandang sebelah mata pusaka-pusaka Nusantara Banyak sekali orang Istilahnya kalau orang Jawa dulu bilang Orang Jawa lali Jawanya gitu Karena salah satu ciri khas orang Jawa yang sempurna adalah mempunyai pusaka sebenarnya Betul-betul Om juga punya Alah gak masak tak punya Malah lebih ampuh lagi pusaka saya Pusakanya dibawa gak om? Alah kamu mbak Masak lupa Aku pengen lihat pusaka om mana Udah jangan dibahas Yang penting kamu udah tau bagaimana Kembali Ke laptop Kayaknya ngingat Ada udah berkesan loh Silahkan mau nanya apa lagi Mas Rippo Mas Rippo Mas Rippo Selain bawa pedang ini Mas Rippo bawa pusaka apa lagi kesini? Ada beberapa Gimana? Oke Eh kita kesini yuk Oke Aku pernah waktu penelusuran di salah satu orang terkenal itu juga Oh iya Kerisnya tuh banyak Banyak om Banyak dan bener apa yang dikatakan Mas Rippo tadi bener Memang warisan budaya yang sangat luar biasa Luar biasa Luar biasa Ini apa nih? Oke Mas Rippo ini saya bawa namanya Boleh saya ini Mas? Boleh Bawa boleh Oke Jadi ini adalah tombak yang saya bawa dari tempat kita Mas koleksi kita Namanya tombak baru kuping Baru kuping Baru kuping Ini baru lama nih Baru kuping belum mulut ya Haru kuping baru mulut Saya buka ya Mas Rippo Saya buka ya Mas Rippo Ya ya Oke Oh bisa Oh Kauranya gak sembarangan Jadi bungkusnya aja udah Wow Wow Ini bener-bener luar biasa Ini namanya dapurnya ini tombak baru kuping Mas Pamornya pamor pendaringan kebak Pendaringan kebak itu lumbung padi yang penuh ya Jadi filosofinya adalah untuk kerejekian biasanya orang Dan di tangguhnya tangguh itu eranya adalah era Mojopahit Tapi pamornya saya lihat Pamornya luar biasa Luar biasa ini Iya luar biasa dari warnanya sama scene apa ya namanya Aura-nya Mas Aura pamor sternya Itu gak sembarangan Yang punya kayak gitu bukan orang-orang Nah ini kelas-kelas Tapi ini katanya ada kisah gaibnya gitu ya Mas Iya ini kebetulan Ini kebetulan dulu Mas Waktu kita dapet kira-kira 6 tahun yang lalu saya dapet Dulu itu kita bersihkan Mas Terus di bagian kupingnya ini patah Karena kena sikat gitu kan Karena dapetnya itu ini Dan kebetulan saya punya guru Dia bilang Karena kita sayang banget kamu bisa kayak ini kan Dia bilang udahlah kasih kembang kantil aja Kembang kantil itu Di apa dibungkus kain putih besoknya nyambung Hah serius Ini masih ada kelihatan sedikit Ini bekasnya ya Tapi ini bekasnya bukan las-lasan atau apa Mas Itu cuma dibungkus Saya lihat saya lihat maaf ya Iya bener Wah Ini bisa Energinya luar biasa Mas Wow Ya ini ga aku Auranya ya Kamu ga nyampe kalo jajah ngobrol kayak gini Kamu tuh nyampe kalo dikasih duit Ya gitu aja Ini bener Jadi memang Memang pusaka-pusaka tua itu Mas Ya ya Pasti menyimpan yang namanya tuah lah ya Karena dibuat sama orang-orang yang luar biasa pada zaman Puasa Tiap hari ini puasa mang kondisi Kalau selanjutnya ada apa lagi Ini informasi sangat bermanfaat ke kalian Malah Nah ini apa nih Mas Oke kita buatnya satu Tombak cucu Ana lo ini Apa? Ano Tombak cucu Ini sudah buka Mas ya Iya silahkan Wow Keren banget Oke Mas ini adalah Kalau di dalam dapurnya Dapurnya ini namanya Tombak naga kelinting Mas Sebenarnya Tapi nama spiritualnya adalah Tombak Tombak baru kelinting Ya baru kelinting Secara spiritualnya Ini kayaknya auranya Hidup Ya ini eranya Kalau di eranya itu mataram tua Mas Mataram lama Jadi dalam sejarah dibawa sama Menurut secara ini ya Secara kegaipannya Dibawa sama tentara pada waktu itu Embu Sendok Waktu peralian dari Jawa Tengah ke Jawa Timur Wow Itu salah satu cerita ini Cerita di balik Ya Auranya Pamornya Tertuahnya Iya Dan ada kisah luar biasa juga Ini Mas ini saya dapet kira-kira 4 tahun yang lalu Cuma satu ini aja nih Pada waktu itu bulan Suro ya Dan setahun kemudian Kita Di tempat kita Tiba-tiba muncul yang pasangannya ini Mas Hah? Secara gaib lah Secara sendiri Maksudnya datang sendiri gitu? Datang sendiri ya Wow Kita lihat ya Mungkin Ya boleh Boleh ya Pas kondisinya Anu datang sendiri gitu Ngapain datang Pasangannya apa gimana ini? Ya kalau menurut secara spiritualnya ini yang Perempuan Perempuannya ya ini yang Ya lakinya Bedanya dari? Ya dari kudu Ada selendang ya Oh ini ada buntut Ada buntutnya Selendang Perempuannya ini lakinya Dan ini udah tua banget nih Mas Ini salah satu benda bersejarah lah Di apa Di samping Tuahnya tapi juga ini adalah benda warisan budaya yang luar biasa Luar biasa Keren Terima kasih loh Mas Ibu Mas Ibu udah dibawain Terima kasih banget karena Sudah paling tidak pengenalan ini budaya Nusantara kita Kita tuh harus kearifan lokal itu Kita harus kita lestarikan Kekayaan bangsa kita tercukur Kecinta Indonesia Ya Tarifan lokal Budaya Pemirsa Kita akan mengungkap kisah kasih Kisah kasih Kisah misteri lainnya dari bintang tamu kita Jangan kemaman Ini baru empat Jangan kemaman 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 Jangan kemaman